Bacaan Liturgi Minggu, 7 November 2021, Hari Minggu Biasa ke-32 Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu. Cobalah ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum. Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan dua-tiga potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut, ulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, Yasion, turun temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, Alleluia. Berbahagialah orang yang miskin dihadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan di rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.